Pemirsa ratusan warga mengikuti acara nonton bareng atau NOBAR, debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, Jawa Timur. Ya, uniknya meski harus berdesakan dan duduk lesi antan palas, warga tetap antusias penonton bareng debat publik ini sebagai pengenalan calon dan penyampaian visi serta misi empat pasangan calon yang bertarung. Ratusan warga ini antusias menonton debat publik empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo. Meski harus lesehan, namun warga tak peduli dan tetap semangat. Bahkan sesekali berteriak memberi dukungan kepada calonnya atau meneriaki calon lain lawan. Suasana ini terjadi saat digelar nonton bareng layar lebar debat publik yang diselenggarakan oleh KPU Deponorogo. Saat debat publik berlangsung, KPU menyiapkan layar lebar di ruang gedung tempat berlangsungnya kegiatan. Ratusan pendukung yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan terpaksa hanya menonton dari luar gedung melalui layar lebar. Alasannya apa? Yang jelas, saya sebagai masyarakat Ponorogo ingin tahu, ini dari masing-masing paslon ini mana visi-misi mereka yang pada prinsipnya untuk masyarakat Ponorogo bisa memilih mana calon yang tepat bisa memimpin Ponorogo lima tahun ke depan yang paling baik. Warga mengaku rela berdesakan dan menonton les yang debat publik ini untuk memberi dukungan dan menakar kemampuan masing-masing calon. Pilkada Ponorogo diukuti empat pasangan calon yaitu pasangan Sugiri, Sanchoko, Sukirno yang diusung dari Partai Demokrat dan Golkar. Pasangan Amin, Agus Widodo yang diusung pasar PDI dan PKB. Juga pasangan Cabub, Cawabub, Misranto dan Isnen dari calon independen dan Ipong, Muhlisoni, Sujarno yang diusung Partai Gerindra, Pandan, P3. Dalam debat publik ini, masing-masing pasangan calon diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki memberitakan.